Dalam surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Alam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap, tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama atau kantor Kementerian Agama sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tetap muka tersebut berlaku mulai semester genap, tahun ajaran 2020-2021, artinya di bulan Januari 2021. Dengan adanya SKB yang diumumkan di 20 November lalu, bukan berarti bahwa pembelajaran tetap muka diwajibkan, tetapi pembelajaran tetap muka dimungkinkan bagi satuan pendidikan yang memenuhi persaratan yang ketat dan bertinjang sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut. Penyelesaian kebijakan ini merupakan kebijakan sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama tentunya kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah. Tentunya juga berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa meskipun PJJ atau pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana relatif baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tetap muka akan berdampak negatif bagi anak lidik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan ini. Dengan adanya SKB tersebut, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 tidak berubah. Jadi prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu kami mengimbau kepada pemerintah daerah bahwa meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, pemerintah daerah tidak tergesa-gesa dan kebijakan pembelajaran tetap dilakukan secara berjenjang. Untuk perizinannya mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah atau kantor Kemenang, kemudian tentu pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan sebagaimana yang tertuang di dalam SKB, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tetap muka bagi satuan pendidikan dan tentu izin dari komite sekolah atau perwakilan orang tua. Lalu orang tua mempunyai diskresi atau hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui putra-putrinya melakukan pembelajaran tetap muka, tentu peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh dan satuan pendidikan harus menyediakan metode tersebut. Pembelajaran tetap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan bagi satuan pendidikan yang tadi sebagaimana tetap pandangan SKB telah memenuhi daftar periksa, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan. Tentu juga akses fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan. Selanjutnya juga satuan pendidikan harus mempunyai pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, kemudian memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Tentu saja juga tadi sebagaimana disampaikan sebelumnya, persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua, ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pembelajaran tetap muka. Kita kembali di Indonesia Bicara, pemirsa membahas mengenai tetap muka sekolah akan dibuka kembali. Kita sudah terhubung dengan Pak Diki Budiman, ahli epidemiologi Griffith University. Selamat malam waktu Indonesia Pak Diki. Selamat malam waktu setelah 5 April. Baik, terima kasih Pak Diki sudah hadir dan berbincang bersama kami. Apa kabar Pak Diki? Alhamdulillah baik, semua sehat semuanya. Baik, baik. Masih tetap semangat Pak ya di tengah pandemi ini ya? Oke, kembali ke tema besar kita Pak. Mengenai sekolah tetap muka akan diberlakukan di Indonesia, rencananya 1 Januari 2021 diperbolehkan kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Respon Anda selaku epidemiologi seperti apa Pak? Kalau by time ya, jadi waktu saya kurang ketujuh atau lebih tepatnya sangat berbahaya ya kalau menetapkannya di bulan Januari. Karena apa? Karena pertama Desember-Januari ini adalah tren yang terjadi pada Desember dan Januari kecenderungnya akan sangat meningkat, kasus dan pengendalian dari COVID ini juga belum memadai untuk anak-anak ini bisa masuk pada bulan Januari. Kemudian kita tahu di Desember akan ada dua aktivitas besar yang melibatkan mobilisasi manusia begitu banyak dan sudah barang tentu berdasarkan studi epidemiologi akan terjadi potensi perburukan ya kalau aset dan segala macamnya itu ada pilkada dan potensi libur panjang. Nah ini yang menyebabkan sangat riskan untuk dilakukan kegiatan tetap muka pada bulan Januari. Jadi kalau pun mau, jangan di bulan Januari, katakanlah Februari, tapi itu pun tentu harus ada mapping di beberapa daerah ini karena kriteria pelonggaran dalam hari ini pembukaan sekolah itu tetap tidak berbeda dengan pelonggaran lain yaitu melihat tes positivity rate. Yang kita tahu tes positivity rate ini untuk secara umum di Indonesia itu di atas 10 persen yang artinya kalau mengikuti klasifikasi pembukaan sekolah yang turunannya WHO sudah dibuat disama CDC oleh CDC Amerika itu kalau di atas 10 persen itu sangat tinggi sekali, sangat berisiko artinya. Sangat tinggi risikonya dan artinya tidak dianjurkan kalau di atas 10 persen. Dan itu yang saat ini sedang terjadi artinya kita masih punya waktu nih, terutama daerah-daerah ini dalam waktu kurang lebih 2 bulan bagaimana menurunkan tes positivity rate ini. Sehingga ketika anak-anak ini katakanlah di awal Februari masuk, ya tentu dengan ada tahapan-tahapan itu mereka sudah masuk di setidaknya di kelompok yang risikonya menengah yaitu di antara misalnya ya jangan berharap 5 persen lah karena agak berat. Di antara 5 dan 8 persen itu sudah moderat. Jadi itu yang harus dijadikan target saat ini dan itu bukan hal yang tidak mungkin bisa dicapai asal ada kesungguhan dari semua daerah. Baik, jadi tolak ukurnya adalah positivity rate begitu ya Pak ya, harus di bawah 10 persen. Kalau dilihat dari Indonesia yang luasnya begitu, luas begitu dari Sabang hingga Marauke dan ini kan positivity rate seluruh Indonesia. Nah ini dialihkan kebijakannya kepada pemerintah daerah untuk membuka tetap muka. Apakah ini sudah keputusan yang tepat Pak? Ya memang ini sangat dilematis ya. Kalau saya sebut kalau diserahkan ke daerah tentu tidak bisa sepenuhnya. Karena bagaimanapun daerah ini memiliki perbedaan dalam kapasitas atau kemampuan untuk menilai situasi pandeminya. Ini yang tentu akan memerlukan bantuan baik itu pusat ataupun provinsi. Sehingga tidak bisa serta-merta, apalagi ini kategorinya kan bencana nasional. Bencana nasional ini ya tentu peran pemerintah pusat sangat besar di sini. Dan tentu tidak bisa lepas begitu saja. Dan juga nanti ada daerah-daerah katakanlah yang di kepulauan ataupun yang terbatas ya kemampuannya. Nanti mereka harus kita bantu, dalam hal ini pemerintah pusat bantu untuk mengakses. Jadi test positivity rate-nya itu di berapa. Dan bukan tidak mungkin ada daerah kepulauan yang memang test positivity rate-nya bisa mungkin antara 5 persen-an itu bisa terjadi. Karena daerah-daerah yang terpencil atau yang misalnya di kepulauan itu bisa jadi memang belum dalam situasi yang berat seperti halnya di Pulau Jawa. Nah inilah yang artinya peran besar pemerintah pusat itu tetap harus ada. Berarti maksudnya pemerintah daerah belum cukup mumpuni untuk bisa melihat atau mengukur begitu Pak? Tidak bisa kita sama ratakan. Mungkin kalau di Jawa bisa. Meskipun di Jawa pun kita lihat ada katakanlah di daerah Banten ada beberapa daerah yang juga terbatas. Jadi jangan disama ratakan. Jadi tetap harus ada peran pemerintah pusat yang tentu dalam hal ini provinsi kan perwakilannya itu untuk membantu mengakses ini. Oke. Lalu seperti apa seharusnya pemerintah pusat menghandle ini? Apakah harus ada sinergitas dengan kementerian pendidikan atau kementerian pendidikan harusnya mempunyai solusi sendiri Pak mengenai ini? Ya jadi begini. Kalau pengendalian pandemi kan memang tidak bisa sektoral. Tidak boleh ada pengendalian pandemi itu yang berjalan masing-masing. Misalnya oke pendidikan mau membuka. Tapi harus ada itu namanya sinergitas ya kolaborasi dan juga koordinasi dengan kementerian kesehatan. Dan tentu dengan kementerian lain. Kementerian dalam negeri ya. Kementerian termasuk perhubungan. Karena apa? Nanti ketika sekolah itu buka seperti halnya di negara-negara. Saya katakanlah saya di sini di Australia. Itu ada pengaturan. Harus lalu lintas jam kerja. Bagaimana transportasi anak sekolah ini. Ini artinya ada sinergi di antara berbagai sektor. Dan tentu saja. Karena semua ini akan... Jangan dianggap bahwa ini hanya buka sekolah. Ini semua akan berresultante kalau dalam bahasa gaya itu dalam upaya kita bersama ya. Jadi ini ada usada koordinasi antar sektor. Termasuk pusat dan daerah. Ya karena kita juga harus memikirkan psikis juga dari anak-anak begitu ya Pak Adiki ya. Betul. Untuk bisa masuk dan bersekolah seperti biasa. Pak Adiki, dengan aturan protokol kesehatan yang sudah digaungkan begitu. Ada standar protokolnya. Sanitasi dan lain sebagainya. Tidakkah cukup Pak Adiki? Itu urutannya kalau dibilang urutan, hirarki. Dia urutan ketiga sebetulnya. Dalam penyemahan teknis dari pedoman yang WHO itu. Yang sekali lagi CDC sudah buat. Jadi itu penting memang protokol itu sebagai ada tiga core indikator ya. Yang pertama adalah sebetulnya angka kasus infeksi yang per 100 ribu. Dan itu kita agak sulit ini karena kapasitas testing kita juga yang relatif rendah. Sehingga saya lebih mengendepankan yang test positivity rate. Yang harapannya setidaknya pokoknya di bawah 10%. Itu yang harus ditargetkan. Antara 5 atau 10%. Nah kemudian ini yang disebut dengan protokol kesehatan itu adalah ada sebetulnya lima. Pertama masalah masker. Kemudian pemakaian masker. Memastikan bahwa ini bisa berkelasanan. Kemudian juga cuci tangan. Yang artinya berarti kan ini termasuk penyediaan fasilitasnya. Yang tadi juga sudah disenggung oleh pembahas sebelumnya. Kemudian masalah bahwa sekolah itu sudah bisa mengatur jarak. Jadi mungkin tadinya jumlahnya satu kelas itu 20 ya jadi 10. Ya dibagi dua gitu. Jadi dikurangi potensi. Kemudian juga ada terkait misalnya dari guru dan juga staff pengajaran yang lain yang sudah memahami bagaimana mereka bisa melaksanakan metode pengajaran ini dengan tetap memproteksi ya. Karena begini jangan sampai ketika ini dilakukan kita belum melakukan screening ya. Ada screening sebetulnya jadi tidak semua murid juga harus masuk. Ada murid-murid yang memang mungkin dianggap menurut misalnya konsultasi dengan dokter anak kalau dia ada faktor risiko yang tampaknya saat ini lebih baik dia tetap belajar dari rumah. Ataupun termasuk gurunya. Gurunya ini yang juga dipastikan tidak punya faktor risiko yang bisa merugikan yang bersangkutan. Dan termasuk terutama yang terakhir di kapasitas tracing, faktor tracing. Jadi adanya potensi klaster sekolah itu kan tetap harus dalam mitigasi kita. Sehingga adanya satu planning yang disebut dengan mekanisme tracing, siapa yang masuk pada jam berapa, siapa yang ada di sekolah itu harus terdata. Jadi itu tidak seperti hanya kalau buka bioskop itu ada sign in dan sign out. Sehingga tahu orang yang masuk siapa, jam berapa, keluar jam berapa, siapa. Harus sedetail itu ya Pak ya? Sama, harus sedetail itu. Karena ketika ada satu kejadian infeksi dan itu bisa berpotensi klaster, kita sudah tahu pada jam situ siapa saja yang ada. Bukan hanya masalah muridnya, tapi orang-orang yang ada di lingkup sekolah itu harus terdeteksi. Artinya sekolah itu harus benar-benar bisa memastikan dia mengatur orang masuk dan keluar itu siapa saja. Jadi tidak bisa seperti sebelumnya. Baik. Pak, kalau di negara lain ada tidak sih Pak yang menerapkan atap muka tapi kasus COVID-19 masih tinggi seperti di Indonesia Pak? Di Amerika. Amerika, kemudian Israel beberapa waktu lalu. Ya ini artinya ketika yang tadi saya bilang, ketika lebih dari 10% test positivity rate, akhirnya terjadi memang peningkatan. Jadi kasus infeksinya yang tadinya 200 ribuan pada anak, dalam satu bulan meningkat jadi 400 ribu. Ini yang akhirnya membuat CDC Amerika sangat mengetatkan dalam reopening school-nya ini sehingga pada daerah-daerah yang atau negara-negara bagian yang nilai test positivity ratenya di atas 10% sekarang sudah dianjurkan tidak membuka. Nah artinya ini memang satu hal yang mau tidak mau harus kita jadikan rujukan. Beda dengan negara-negara yang test positivity ratenya misalnya katakanlah di bawah 3% seperti Australia, malah di bawah 1% ya di 0, sekian persen. Tidak ada masalah. Tapi pada sekali lagi pada yang di atas 10% saya sangat-sangat menganjurkan jangan dulu dipaksakan. Kecuali kalau di Indonesia mungkin Jakarta yang sudah di bawah 10%, saya nggak tahu di wilayah sekitarnya ya. Dan beberapa daerah lain harus di ases dulu. Jadi jangan itu menyinggung tadi pertanyaan Mbak Aplis sebelumnya. Jadi Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam lagi berembuk atau melakukan satu koordinasi untuk melihat daerah mana yang sudah siap. Kemudian kalau belum siap dan belum tahu caranya ya difasilitasi. Sehingga ketika katakanlah saya mengarahkan si Februari, Februari itu kita sudah akan melakukan itu sudah tahu mana yang dalam zona yang bisa melakukan pembukaan ini. Dan itu juga sekali lagi kalau belajar dari negara-negara lain biasanya yang dimulai itu dari yang bawah TK, SD gitu. Jadi tidak langsung SMA dan SMP. Oh justru dari yang paling bawah ya Pak ya dimulainya ya Pak? Galing bawah. Karena berdasarkan risiko kejadian yang paling bawah dan juga berdasarkan kebutuhan yang paling usia paling muda ini yang paling penting. Jadi ini yang tentu harus disiapkan. Bukannya usia muda seperti TK, SD ini sangat susah untuk diarahkan mengikuti protokol kesehatan Pak? Betul dari sisi itu tapi dari sisi kepentingan bertatap muka ya bersosialisasi kemudian dari sisi kasus yang terjadi mereka cenderung lebih memiliki risiko tidak sebesar yang usia diatasnya. Yang rewajah misalnya. Sehingga pembukaannya itu kalau yang saya amati dari berbagai negara yang berhasil, ya seperti itu tahapannya. Dan ini juga tentu tidak bisa sekali lagi harus memenuhi yang tadi lima yang dari mulai masker segala macam ini sudah dipastikan. Karena umumnya dua minggu sebelum pembukaan, mereka sudah semacam ada gladiresik walaupun itu virtual sifatnya. Jadi orang tua itu dari sekolah sudah disampaikan apa yang harus disampaikan sehingga ketika masuk sekolah pertama itu tidak langsung belajar. Jadi memastikan bahwa yang sudah dikatakanlah gladiresik itu benar-benar efektif. Jadi dua minggu sebelumnya semua yang sifatnya polonggaran itu sudah harus firm apakah itu protokolnya maupun itu gladiresiknya. Jadi mereka sudah mulai terbiasa. Ini yang tampaknya sering kita lupakan di beberapa polonggaran yang lainnya termasuk kita harus jaga-jaga untuk yang sekolah ini. Baik. Pak Diki kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai apa dampaknya jika positivity rate masih tinggi dan kita memaksakan untuk tetap muka sekolah. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.